KELAS INSPIRASI DIMULAI YUM BELAJAR DI RRI MATARAM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat kreatif Dini hadir lagi untuk edisi pagi hari ini Seneng banget ya di edisi hari Jumat sekarang Kita bakalan ngobrol lagi di kelas inspirasi Sama tokoh-tokoh yang tentunya punya profesi yang luar biasa sekali Dan profesi yang satu ini di pagi ini adalah mungkin profesi yang membanggakan Karena bisa dibilang menjadi perwakilan Indonesia Menjadi duta bangsa lebih tepatnya ya Di berbagai event olahraga terutama nasional ataupun internasional Nah langsung saja kita sampai ini salah satu putera daerah Nusa Tenggara Barat Yang banyak sekali prestasinya ya Dan beliau ini ternyata karirnya itu dari kelas 5 SD Wah, sebagai seorang atlet ya Dan atlet khususnya atlet lompat jauh Kita langsung saja Sapa dulu kita sudah terhubung via telepon ya Dengan Kak Sapuatur Rahman Halo selamat pagi Assalamualaikum Kak Rahman Waalaikumsalam selamat pagi Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Pak Alhamdulillah, sehat walafiat dong ya Iya Oke Kak Rahman, sebagai seorang atlet lompat jauh Ini adalah salah satu bisa dibilang sudah ke profesi Yang profesional banget ya Sebagai seorang atlet Dan khususnya atlet lompat jauh itu seperti apa Nanti Kak Rahman akan bercerita sedikit dong ya Sama sahabat kreatif Pro BFM di rumah ya Insya Allah Oke Tapi sebentar dulu Dini mau bacain dulu sedikit profil singkat Kak Rahman nih ya Untuk sahabat kreatif Jadi Kak Sapuatur Rahman ini lahir di Sumbawa Tepatnya 13 Mei 1994 Dan tinggi badannya sampai 176 cm loh Nah kita tanya nanti lebih betulnya ya Seperti apa Kemudian juga Memulai karirnya tadi udah Dini sebutin Sejak kelas 5 SD Dan intensif itu latihan Serta bergabung sebagai atlet di tim nasional atletik Indonesia Pada tahun 2009 hingga sekarang ya Dan sebelumnya ternyata Kak Rahman ini atlet atletik Dan juga event sprint 100 dan 200 meter ya Dan akhirnya memutuskan untuk pindah event pada tahun 2015 Seperti apa ceritanya nanti kita tanya lagi Tapi kalau track record alias Mungkin prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Kak Rahman ini luar biasa loh Pemegang rekor nasional lompat jauh Indonesia Kemudian juga Peraih medali emas 100 dan 200 meter U20 Thailand Open 2010 ya Dan juga estafet di Riau 2012 Ini emasnya banyak banget ya Perunggunya cuma satu ya Kak Rahman ya Luar biasa sekali Perunggunya istimewa Perunggunya istimewa Seistimewa apa nanti kita tanya ya Dan juga targetnya Seharusnya itu adalah Meraih medali emas untuk lompat jauh Olimpiade Tokyo 2020 Harusnya ya Kak Rahman ya Berarti Kak Rahman ini kemarin-kemarin masih sibuk latihan juga kali ya Kita tanya nanti Dan mungkin Kak Rahman bisa diceritain dulu nih ya Awalnya Kak Rahman ini tertarik sebagai atlet itu Apakah dari kelas 5 SD itu Atau ngalir gitu aja Seperti apa Kak Rahman silahkan diceritakan sedikit Iya jadi Awal mulanya itu memang Dari kelas 5 SD memang benar Pada saat itu kan Kelas 5 SD itu ada Event olahraga yang namanya Usyadini Pada saat itu Kalau sekarang namanya O2SN SD Oke Jadi ditawarkan lah saya kebetulan Saya bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 2 Sumba Besar Sebagai guru olahraga Menawarkan lah saya untuk Mengikuti pertandingan disitu Ada 40 meter kalau gak salah Nah kebetulan guru olahraga ini Tidak lain Tidak bukan Orang tua saya sendiri Wow Jadi memang benar-benar Apa ya Supportnya double nih ya Selain support dari orang tua Kebetulan sekali Berarti support dari orang guru olahraga langsung ya Dari orang tua Iya Oke Reaksi pertama orang tua itu Sebagai guru olahraga Dan orang tua sekaligus Itu kaget Karena Benar-benar tidak Mengetahui Apa namanya Bakat yang terpendam itu Saya cuman Polos Menganggap Diri saya ini Oh saya bisa lari gitu Saya ingin bersaing Dengan Siswa-siswa Sekacamatan Sumbawa Pada saat itu Jadi Setelah dari situ mulailah Oke Ya mulailah saya berkarir Sebagai atlet Usia dini Iya Waktu itu menang Kak Raman Waktu itu sayangnya Saya masih Kalau Setingkat sekolah Dasar ya Sekolah dasar ya Ada rasa kecewa Atau Gimana nih Memupuk diri Sampai akhirnya Kak Raman mau mencoba lagi Gak menyerah gitu Pada saat itu Ada momen Dimana saya Karena saya juara kecamatan Kan saya Berikan hadiah Oke Jadi karena ada hadiahnya ya Iya Oke Oke Kalau dari orang tua Berarti sangat-sangat mendukung sekali ya Akhirnya menemukan bakat Dari Kak Raman ini Yang gak jauh-jauh Dari profesi mereka juga ya Iya Jadi dari kelas 5 SD itu Mulailah Kak Raman ikut perlombaan Perlombaan Tetama Tapi masih di Nomor atletik gitu ya Kak Iya Masih di nomor Kalau dulu Kita ikut Usia dini SD itu Ada 4 nomor perlombaan Itu ada Laris spring 40 meter Terus ada lompat tinggi Lompat jauh Dan Yang terakhir itu Ada tolak peluru Oh Jadi Kalau dari SD aja Kak Raman udah sibuk berarti Ikutan lomba-lomba ya Dari kelas 5 SD Terus Orang tua Dan orang tua memberikan Kepada saya lagi gitu Akhirnya Berpikirlah saya Wah saya suka Dan saya diberikan hadiah gitu Berupa Buang kan Ya saya senang Akhirnya saya Dari hobi Yang menghasilkan Begitu Dan berlanjut Sampai dengan SMP Masih ikut Lomba-lomba Seputaran Sekolah Antar sekolah dulu Atau Bagaimana Sampai masuk ke Atlet nasional Pada saat SD itu Saya sudah mengikuti Selain cabang olahraga Atletif Saya juga menemukan Cabang olahraga lain Misalnya contoh Kayak poli Silat Karate Oh ternyata random ya Ya multi talent Oh oh Multi talent banget nih ya Ternyata Tapi emang hobinya Olahraga ya Iya Tapi Karena ini masih Dari SD itu Udah benar-benar Kelihatan kan Hobinya Ada potensinya Udah dilihat Apalagi Orang tua Ternyata guru olahraga Juga Jadi terus Diasah ya Sama orang tua Bakatnya Karahman ini Tapi pernah Ngerasa lelah Capek Atau pengen nyerah Nggak sih Karahman Kalau pada saat Masa-masa pertumbuhan Di SMP Itu yang ada Cuma exciting Atau menarik Lapa semangat saya Untuk terus Melakukan itu Sebenarnya Kalau Masa pertumbuhan Kan kita Regenerasi otot Juga cepat Jadi jenis latihannya Itu seperti apa Kalau di masa sekolah Masa sekolah Waktu itu Kita pun latihan Dibayar pada saat itu Sekali Sekali latihan Itu kita diberikan Ya ditaruh Misalnya Seminggu Ada dua kali Tiga kali Jadi kita dibayar Saya dibayar Kalau nggak salah 24 ribu pada saat itu Sebagai uang saku Dibayar sekolah Maksudnya Ya itu dibayar Dari Apa namanya Diberikan Kebetulan Bapak saya juga Sebagai pengurus Persatuan Atletik Indonesia Di Kebubatan Sumbawa Gitu Dan Apa namanya Kita disupport Dengan dana Dan juga konsumsi Pada saat itu Untuk Apa namanya Mengembangkan potensi itu Dari ISD Nah dari situ pun Kan saya sudah berpikir Sebagai anak yang polos Di usia itu Kita Kita senang dong Dapat uang saku Iya betul Sementara Anak yang lain Di apa namanya Nunggu uang Dari Dari apa namanya Dari orang tuanya Saya Sudah mengumpulkan duit Disitu Waduh betul sekali ya Jadi memang Selain memang udah hobi nih ya Kak Rahman Kemudian juga mungkin Bisa dibilang Passionnya Dan ternyata bisa menjadi profesi ya Sebagai atlet ini sendiri Dan Karena kita Nanti berbicara tentang Atlet lompat jauhnya sendiri itu Seperti apa Kita masih flashback dulu ya Kak Rahman ya Sampai akhirnya Kak Rahman mengikuti Event-event Nasional itu pas Kelas berapa Sebenarnya dari SD sudah mulai Sudah mulai Itu saya menekuni Olahraga Renang Jadi saya Pertama kali event nasional Dan pertama kali Merasakan naik pesawat itu Kebetulan Lewat olahraga juga Itu kemana tuh Pak? Itu ada kejuaraan nasional Kejuaraan nasional Antar klub Di Solo pada saat itu Oke ke Solo ya Pertama kali Oke itu Berarti dari SD ya Dari SD Oh ternyata Emang udah bener-bener Mendara daging nih Darah atletnya Oke Tapi pada waktu itu Sekolah sendiri tuh Kayak gimana Ngaturnya? Banget kayaknya Yang digeluti ya Mulai dari Voli katanya tadi Kemudian Renang Selain atletik Itu gimana Mengatur waktu Dengan sekolahnya Kak? Ya jadi karena Apa namanya Hikmah dari karena Saya latihan itu Menjadi atlet Berkaririn menjadi atlet Itu dari SD Saya pun Sudah terbiasa Untuk mengatur Latihan Dan saya bersyukur Alhamdulillah Kalau Sekolah Akademik dan non-akademik Itu tetap jalan Saya ingin Saya ingin merubah stigma Bahwa jadi atlet itu Nggak Apa namanya Di bagian akademik Atau sekolahnya Itu hancur gitu loh Padahal Itu tergantung kita Sebagai individu Atau sebagai atlet Untuk mengatur Waktu yang baik Antara Latihan Dan Sekolah Atau belajar Pada saat itu Jadi ya kita disupport lah Jadi Menjadi atlet pada saat itu Oke Jadi Untuk Kak Rahman pribadi Justru Mungkin Dengan adanya kegiatan Di luar akademisnya itu Itu Pemacu ya Untuk bisa bersaing Mungkin dengan yang lain Atau mungkin untuk meraih Supaya cepat lulus Kayak gitu Meraih nilai yang bagus Seperti itu maksudnya Kak Iya Jadi kita punya nilai apa Namanya Nilai yang unggul Daripada Misalnya siswa-siswa yang biasa Atau mungkin dia berprestasi Di akademik Kita di non-akademik Bahkan saya Direkomendasikan Untuk masuk setelah Saya lulus Itu Itu pun karena dilihat Dari prestasi juga Selain dari nilai yang Dibilang standar ya Saya tidak terlalu mencolok Tidak-tidak terlalu di bawah Waktu SD pada saat itu Tapi justru Ternyata Kemampuan atau bakat Non-akademiknya itu Yang membawa Kak Rahman Menjadi Meraih kesempatan-kesempatan lainnya ya Iya Untuk bersekolah di sekolah pakorik Pada saat itu Di SMPN 1 Sembah Besar Dari situ saya sudah mulai terbuka lagi Karirnya gitu Oke Jadi memang Luar biasa sekali ya Bagaimana supaya Terus bisa mengasah Bakatnya Terutama di bidang olahraga nih Kak Rahman Kita tahu banget Sekarang kan anak muda ini Sudah banyak distreknya gitu Banyak gangguan-gangguannya ya Supaya bisa rajin olahraga Dan mau untuk mengasah bakatnya Itu seperti apa sih Kak Rahman? Iya jadi Balik kepada dasarnya Dengan Dengan apa namanya Dengan topik apa Untuk mengasah bakat itu sendiri Balik kepada apa yang mereka suka Gitu Saya melihat Banyak anak-anak Yang mungkin Banyak yang mempunyai Saya memahami Bahwa banyak di kondisi Anak-anak itu Cuman hanya mengikuti tren saja gitu Mereka tidak 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 menyadari bahwa mereka punya bakat Terpendam mungkin di dalamnya Gitu Misalnya contoh sekarang kan Banyak yang menjadi gamer Atau seperti apa Tapi kebanyakan juga Ikut-ikutan Akhirnya gagal Dan bakat terpendamnya justru Tidak terasa mungkin Seperti itu Maksudnya hanya karena ikut-ikutan Oke Jadi itu dia ya Kak Rahman Emang kita harus Mengasah bakat Minat bakat itu penting sekali ya Ini harus memahami kan Dari awal itu kita sudah tahu kok Misalnya Bukan kita tidak suka belajar ya Maksudnya kayak saya Saya waktu pelajaran olahraga Saya semangat sekali Kok berarti bakat saya di olahraga Ada yang di pelajaran bahasa Inggris Dia berbakat Jadi oh dia berbakatnya di akademisi Oke Tapi tetap harus balance juga ya Kak Rahman ya Dan Kak Rahman juga ternyata membuktikan gitu Kegiatan akademiknya juga oke Kegiatan non-akademiknya oke Bahkan kan berprestasi sekali nih Untuk Tadi mungkin di masa sekolah Kak Rahman tadi cerita Katanya ternyata beberapa Beberapa cabong olahraga itu Kak Rahman bisa gitu ya Multitalent bisa dibilang Itu gimana karena hobi olahraga Atau karena juga Aduh pengen gitu Awalnya atau Mungkin masih mencari-cari Bakat saya dimana sih sebenarnya kayak gitu Iya ya emang Jadi kita kan kalau masih Ingat ada namanya kelas meeting Setiap semesteran kan Jadi dari SD Saya sudah melakukan itu gitu loh Jadi setiap class meeting Saya ikut semuanya Dan saya suka gitu loh Cuman Di beberapa cabong olahraga Misalnya yang Yang menuntut kerjasama tim Kerjasama tim gitu loh Kayak Folly Takraw Saya kurang Kurang apa namanya Kurang nyambungan Kurang berminat gitu Iya Oke Sebenarnya saya dalamin semuanya Tapi ada ketertarikan pada Pada atletik itu Dilari Dilopat Seperti itu Tapi saya tekuni juga jernang Cuman saya bergeser ke renang Kenapa Mungkin kita terkendala Dengan fasilitas Pada saat ini Dan disembawa kan Konon yang Standar internasional pun Sampai saat ini itu belum Belum ada gitu ya Belum 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 dibangun Tapi luar biasa gitu Maksudnya Walaupun fasilitasnya kurang Tapi terbukti gitu Dengan Karahman Prestasinya menjulang gitu kan Oke Karahman nanti kita akan lanjutkan lagi Ngobrol-ngobrolnya ya Kita dengerin lagu dulu oke Karena banyak sekali yang masih Akan kita gali nih ya Dari kisah inspiratifnya Kak Rahman Di edisi pagi hari ini Sebagai seorang atlet Terutama atlet lompat jauh Tapi ini mau kasih singlenya Tulus dulu Yang manusia kuat ya Special untuk Sahabat kreatif di rumah Yang masih station Di kelas inspirasi Bersama Kak Sapuator Rahman Atlet Nusa Tenggara Barat Masih belum mendapatkan Bansos Sembako yang diterima berkualitas buruk Atau dugaan penyelewengan Bansos Sampaikan sekarang di Jaga Jaga platform pencegahan korupsi Kini mengembangkan fitur baru Untuk pelaporan Dan cari tahu informasi Seputar Bansos Caranya mudah Hanya dengan download aplikasi Jaga Di Playstore atau Appstore Atau segera kunjungi website www.jaga.id Gunakan fitur login Atau daftar Untuk masuk ke akun jaga Lalu klik cari tahu Pilih provinsi dan kabupaten Untuk melihat informasi lengkap Seputar data Bansos Dan panduan seputar Bansos Covid di daerah tersebut Lalu apabila ada yang ingin Kamu sampaikan Klik sampaikan keluhan Isi form keluhan Pilih topik yang ingin dikeluhkan Cantumkan NIK Dan nomor HP Yang bisa dihubungi Lalu upload bukti Apabila ada Apabila sesuai Laporanmu akan langsung Diteruskan ke pemerintah Daerah terkait Yuk jagain Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Motivasi Kreatif hari ini Halo sahabat kreatif Nama saya Nixon Damara Gosal Biasa dipanggil Nixon Dari SMA Oke sahabat kreatif Balik lagi ya di kelas inspirasi Untuk edisi pagi hari ini Dan Dini masih bersama Kak Sapatur Rahman Kita Sapa dulu Halo Kak Ya halo Oke masih ya Bersama kita tentunya Di kelas inspirasi Untuk edisi pagi hari ini Dan Kak Rahman Tadi kita sampai ngobrol ya Masa-masa awal karir Kak Rahman Yang ternyata dimulai dari Masih kelas 5 SD Dan akhirnya sampai sekarang Kak Rahman masih sebagai Tercatat sebagai salah satu Atlet Indonesia Terutama untuk cabang atletik Ini gimana ceritanya Kak Rahman Sampai Kak Rahman akhirnya menemukan Dari sekian banyak cabang olahraga Yang sudah Kak Rahman geluti Yang sudah ikut Ikut event-eventnya gitu Dan akhirnya memutuskan Menjadi atlet lompat jauh Itu seperti apa ceritanya Kak? Jadi setelah saya dari SD Memang awal mulanya itu di SMP Jadi ibaratnya Batu loncatan yang terbesar itu Ada di SMP Dimana saya disitu Sekolah setahun di SMP 1 Sumbau Besar Oke Saya mengikuti namanya usia Eh perseni nama waktu itu Perseni ya Raja Iya Pertoran raja dan seni Pada saat itu Di tembus hingga tingkat provinsi Pada saat itu Di nomor atletik Nah disitu saya sudah matang Secara kesiapan Untuk benar-benar menjadi atlet atletik Pada saat itu Belum spesifik Oke Belum spesifik Nah Setelah saya mengikuti Ketingkat Apa namanya Seprovinsi NTB Alhamdulillah disitu Saya mendapatkan Poin tertinggi Dan saya berhak Untuk memulai NTB Ke tingkat nasional Di Makassar Pada saat itu Oke Jadi itu untuk Event apa itu Kak? Ya Untuk event apa? Pertama kali Pada saat itu Saya memilih Jadi setelah kita masuk Untuk mewakili Ke tingkat nasional Empat nomor Yang saya jelaskan tadi Itu lebih Disuruh memilih Dua nomor saja Oke Saya memilih Lompat tinggi Dan lompat jauh Nah ini dia nih Yang harus kita tahu Apa bedanya Yang lompat tinggi Dan lompat jauh Jadi lompat tinggi kan Apa namanya Salah satu cabang Olahraga atletik Yang prestasinya Menuntut Lompat untuk Mencari ketinggian Prestasi Jadi setinggi apa tuh ya Titik lompatannya Iya Sedangkan lompat jauh Carinya jauh Atau secara horizontalnya Oke Jadi disitu ada Dua pilihan Lompat tinggi Atau lompat jauh Pada waktu itu Jadi Kak Rahman Untuk menentukan Akhirnya memilih Lompat jauh Itu seperti apa Belum Belum ya Saya memilih Kedua-duanya Jadi disini Saya ingin sharing Dalam kita melihat Apa namanya Banyak peluang Banyak peluang Disitu Kita harus berpikir Bukan karena kemauan Atau karena Hanya suka saja Tapi kita harus melihat Potensi terbesar Atau peluang Terbesar Untuk mendapatkan Kans menjadi juara Disitu Jadi saya memilih Ada alasan Atau faktor-faktor Kenapa Memilih Lompat jauh Dan lompat tinggi Karena peluangnya Lebih besar disitu Dan terbukti Terbukti ya Terbukti saya juara Nasional baru masuk Langsung juara Tiga nasional Di lompat tingginya Luar biasa Nanti kita Bahas lagi Kita tanya-tanya lagi Kak Rahman Lebih jauhnya seperti apa Tapi sebelumnya Dini mau mengundang dulu Sahabat kreatif Yang mungkin pengen Tanya-tanya langsung Sama Kak Rahman Penasaran banget Pengen deh jadi atlet Seperti apa Kemudian juga Yang ingin bertanya Apa aja prestasi-prestasinya Kak Rahman Dan bagaimana pengalamannya Silahkan Langsung telpon Di 081-802-057-1000 Atau juga Boleh di SMS Atau Whatsapp Jadi nanti Dini bakalan Terima telponnya Dan disini sudah hadir Kak Rahman yang siap Untuk menjawab Pertanyaan sahabat kreatif Nah pasti banyak banget nih Yang sudah penasaran sekali nih Kita lihat dulu Siapa yang Sudah bertanya nih Kak Rahman ya Halo Kak Aku dari Intan Aku pengen tahu nih Kak Rahman Apa sih kiatnya Untuk menjadi seorang Atlet yang profesional Oke Itu seperti apa Kak? Ya jadi Setelah saya berkira Saya bisa menarik Apa namanya Kesimpulan bahwa Yang paling penting adalah Karir itu harus berlanjut Dan memang harus Kita menyukai Apa yang kita lakukan itu Oke Jadi harus Apa ya Kita harus Disiplin Disiplin dengan Misalnya saya menginginkan Saya punya goal atau target Menjadi atlet Dilompat jauh Saya harus tetap Di jalan itu Dengan tidak menyampingkan Menyampingkan potensi diri Gitu loh Tidak bisa kan Kita misalnya Memang gen kita bukan Menjadi atlet Kita tidak bisa memaksakan Untuk menjadi atlet Seperti itu Jadi kita harus Tahu Memahami dulu diri kita Setelah itu Kita putuskan Kalau saya punya motto itu Kita bermimpi dulu Atau membuat kerangka Setelah itu kita berdoa Dan berusaha semaksimal mungkin Oke Jangan lupa ya Itu dia Tidak senyaka Rahman nih Boleh mimpi dulu Kemudian berusaha Dan berdoa Itu yang paling penting ya Kak Rahman Ini kan Kalau menjadi seorang atlet Apalagi atlet Atletik Itu Untuk latihannya itu Kayaknya Presionnya titik gitu kan Pernah Pernah cedera Atau pernah ngalamin Yang namanya apa ya Kelelahan Itu seperti apa tuh Kak Iya sih Tentu itu Bagian dari resiko kita Menjadi atlet Memang banyak yang melihat Atau banyak yang memuji Bahkan Ada yang bilang Enak ya jadi atlet Kayak gitu ya memang Gak tahu di belakang layarnya Gimana gitu ya Kalau dia sukses Hasilnya memang sangat Sangat apa namanya Bagus ya Untuk masa depan Seperti itu Cuman Kalau dari perjalanannya Memang dipenuhi dengan Suka duka Sering kalah Harus siap kalah Terus Apa namanya Cedera Saya cedera Angkel Dislokasi angkel aja Sudah dua kali Kiri kanan ini Sudah sering Oh Itu yang terparah Kak Yang terparah ya Yang terparah bukan Yang terparah itu Saya kena Sarap kejepit Di tulang belakang Oh my god Itu gimana tuh Gak boleh latihan-latihan dulu Gak boleh ikut event-event tertentu Atau gimana tuh Kak Itu termasuk bagian dari cerita Waktu saya Alasan saya mengundurkan diri Pada 2015 Oh iya Sempat mengundurkan diri Dari event itu Maksudnya Bukan dari dunia Karena cedera berkepanjangan Oke Jadi itu penjelasan sedikit Tentang apa Suka-duka Menjadi atlet Seperti saya Cedera berkepanjangan Saya harus mengundurkan diri Karena apa Saya harus bertanggung jawab Jadi memang Harus diistirahatkan dulu lah ya Badannya ya Jadi memang Seperti kata Karaman tadi Ada resiko-resiko Memang menjadi seorang atlet itu Dan salah satunya cedera itu ya Tapi semoga aja Nggak ada lagi ya Kak Rahman ya Terus semangat tentunya Dan pastinya Dini masih akan menunggu Untuk yang ingin ikutan Di 081-8020-57000 Silahkan Dan yang pengen Tanya-tanya langsung Sama Kak Rahman Oke Ada siapa lagi Kita cek dulu ya Kak Rahman Ini Halo Ini dari Aria Di seputaran Ampenan Mau nanya dong Oke Ini pertanyaannya Oh Pertanyaannya Gimana sih Apakah menjadi seorang atlet itu Bayarannya bagus Kak Waduh Ini udah Kebayaran Mungkin income-nya itu Seperti apa gitu Hingga Bertahan Apalagi atlet berprestasi Iya Memang dari awal juga Saya sudah ceritakan Bahwa apa namanya Ada-ada faktor yang namanya Hadiah Atau income seperti tadi itu Itu berpengaruh Kalau setulus-tulusnya Orang Indonesia Bekerja Katanya kan Katanya Apa namanya Ya kita Pasra gak boleh juga Harus ada goal Dan harus Harus Ada alasan Kenapa kita bergerakan Apalagi kalau menuju profesional Selain kita memang Ingin membanggakan Nama Indonesia Yang pasti Kita juga punya Punya apa namanya Punya Punya target yang lain Di faktor finansial Bukan berarti kita bertindak Karena ada duit Enggak Enggak Tapi kalau berbicara income Ya itu lumayan Lumayan ya Dan jaminan dari Saya kalau saya sendiri sih Membahasakan itu Ya cukup Sangat cukup sekali Dan jelas Pemerintah jelas Memberikan apa namanya Memberikan Reward ya untuk Reward ya Pengaruh untuk kalian itu Dari tingkat regional Sampai dengan internasional Seperti yang ada Oke kita balik lagi Ke ngomongin soal Lompat jauh nih Kak Rahman Kemarin itu Di tahun 2019 Kalau gak salah Ini Sekarang ini Rekor Ya kan Sebentar dulu Kak Ada telpon nih kayaknya Ada telpon Ada yang mau bertanya Kita terima dulu Halo Kelas inspirasi Selamat pagi Halo Kak Rahman Iya Dengan siapa di mana Tina di Mataram Tina di Mataram Oke Mau tanya sama Kak Rahman Oke Silahkan Tina Mau tanya apa langsung aja Kak Rahman Aku pernah baca artikel gitu Kalau Kak Rahman Pemecah rekor gitu ya Baru diomongin Sebuah ajang Iya Itu kan pasti Lompatannya jauh ya Lompatannya jauh Ada gak tuh Teknik-tekniknya Karena Aku juga tinggi Tapi gak tau Tekniknya Supaya bisa lompat Tekniknya Itu aja Kak Rahman Oke Terima kasih Makasih Yuk Makasih Untuk Tina tadi ya Oke Itu pertanyaannya Tadi nyambung ya Dengan kita bahas Terakhir tadi Jadi Kak Rahman ini Sempat memecahkan rekor Di SIGENS Tahun 2019 ya Kak ya Benar Itu bisa diceritakan Mungkin Baru nyambung Menjawab Pertanyaannya Tina Jadi Semenjak Semenjak dari 2015 Pada saat saya Apa namun Video data yang saya kirimkan Bahwa Disitu saya Terangkan Saya mengundurkan diri Di 2015 Sebab karena saya cedera Berkepanjangan Disitu saya latihan Selama 2 tahun Bersama dengan pelatih saya Selama cedera itu Iya Selama cedera Sehingga Ibaratnya Saya kembali Lebih kuat lagi Malah Di 2017 Saya mulai Menisi karir Atau Pada saat itu Mulailah Benar-benar Resmi terjun Sebagai atlet tempat jauh Di 2017 Dan Saat show off Atau Pertama kali munculnya itu Langsung memecahkan Rekor nasional Pada ajang di Makassar Nah Kala Dari situ Nasional langsung Apa namanya Pasti ya Persatuan atletik Indonesia Tim nasional itu Langsung Melirik saya Untuk menjadi tim elit Untuk menghadapi SN Games Oke Jadi langsung ke PB PASI Kemudian akhirnya Mas Di bulan Februari Saya memecahkan Rekor nasional lagi Oh gitu Jadi saya memecahkan Rekor nasional ini Ada beberapa kali Kalau ditotalkan Ada Tiga kali Tiga kali Untuk lompat jauhnya Oke Itu gimana sih Menjadi seorang Selama Kak Rahman Vakum Cidera kan Itu ada Emang ada Ada apa ya Kayak ada Latihan khusus Untuk lompat jauh ini Memang dipersiapkan Untuk lompat jauh Atau seperti apa Ya Sekalian apa namanya Menjawab Pertanyaannya Pertanyaannya Tina tadi Iya Apa Memang Saya memutuskan Sudah memutuskan Setelah saya Apa namanya Mengundurkan diri itu Saya ingin menjadi Atlet lompat jauh Pada saat itu Sehingga saya harus Mempersiapkan Dari awal Mental Persiapan-persiapan Seperti Bagaimana sih Fisiknya lompat jauh Bagaimana sih Psikologisnya lompat jauh Seperti itu Dan saya memilih Pelatih yang Expert sekali Di bidang itu Kan dulunya NTB Mempunyai Atlet lompat Lompat tinggi ya Pada saat itu Yang benar-benar Mantan pemegang Rekor nasional Atlet nasional Juga dulunya Dan menjadi pelatih Dan saya Apa namanya Meminang beliau Untuk menjadi pelatih saya Pada saat itu Sehingga kita Mendapatkan kombinasi Yang pas Dan menghasilkan Program latihan Dan prestasi yang bagus Lebih baik Oke Jadi Benar-benar Ketika vakum itu Fokus untuk Latihan lompat jauh Dan ketika muncul Lebih Stronger lagi Dan bahkan Memecahkan rekor Ya Biasa Berarti ada hikmahnya ya Kak Dibalik resiko-resiko Kayak cedera Dan vakum dulu Mengundurkan diri Dan sebagainya Ternyata memang Kak Rahman Mempersiapkan diri Untuk lebih baik lagi Oke Silahkan untuk yang ingin Bertanya lagi Di 081-8020-57000 Kita masih tunggu ya Dan masih juga berbicara Tentang lompat jauh ini Ini sebenarnya Tadi sudah disebutkan ya Perbedaan antara Lompat tinggi Dan lompat jauh itu Seperti apa Sebagai seorang atlet Kak Rahman tentu Lebih jauh Lebih tahu Dan lebih mengenal Pastinya Seperti apa perbedaannya Tapi sebenarnya Lompat tinggi Dan lompat jauh ini Kak Rahman Tadi Kak Rahman Harus memilih juga ya Dan akhirnya memilih Lompat jauh Itu kenapa? Ya Potensi itu muncul Sejak 2012 Sejak 2012 Di PON 2012 Saya juga pada saat itu Langsung memulai karir Di Pekanelorga Nasional pertama Di 2012 Sebagai Atlet tim utama Estafet Nusa Tenggara Barat Dan lompat jauh pada saat itu Dari serta 200 meter Di situ saya melihat Ada potensi besar Sebelum Sebelum itu juga Di 2009 saya melihat potensi besar Yang walaupun Yang walaupun Di lompat tingginya juga Tidak bisa dipungkiri Saya memiliki prestasi Yang bagus Kayak gitu Tapi harus milih satu Kayaknya ya Sebelum itu mulai ke lompat jauh Ya memang Memang saya dipanggil ke pelatnasnya Itu karena lompat tinggi juga Seperti itu Oke Tapi lebih Lebih difokuskan Pada akhirnya Ke lompat jauh ini ya Ya karena Alasan utamanya adalah Karena dari sprint Ke lompat jauh itu Masih sangat Apa namanya Masih lebih nyambung Daripada ke lompat tinggi Lompat tinggi itu lebih spesifik Oh gitu Ternyata dari sprint itu Ke lompat jauh Lebih ini ya Lebih Lebih nyambung Lebih nyambung lagi Jadi latihan lebih banyak lagi Kayaknya ya Iya Oke Kak Rahman ini ada pertanyaan lagi Halo Kak Dari Andi di Cakrani Ada gak sih teknik-teknik Supaya bisa lompat jauh Sampai jadi juara Itu seperti apa latihannya Kak Gimana ya Kalau spesifik banget Sebenarnya Susah kita menjelaskannya Tapi kalau Dari segi faktor Untuk lompat jauh sendiri Saya membagi itu dari Apa namanya Tiga bagian yang paling penting Kalau Kalau dari segi Apa namanya Faktor internal Sama eksternal Dari segi eksternalnya sendiri Ada tiga Yang saya bagi Untuk mendapatkan Pritas yang baik Apa itu yang tiga itu ada Yang pertama adalah awalan Yang kedua itu tumpuan Dan yang terakhir Yang ketiga itu adalah landing Atau pendaratan Oke Seperti itu Nah cuman dari Dari Ketiga-tiganya ini Jelas lah kita mulai Kita bisa mengambil kesimpulan Bahwa awalan ini yang paling penting Jadi saya memberi perhatian Sangat Lebih perhatiannya kepada awalan Dari dulu saya Berlatihnya awalan saja gitu Kita kalau mengawali hari Kalau kita awali dengan yang kurang baik Kan pasti Apalagi Kita tahu lah endingnya Apalagi untuk mengawali Menyapa mantan ya kak Bisa nya lompatnya jauh Oke kita cek lagi Ada yang bertanya lagi nih Kak Rahman Halo kak Apa kabar Bangga banget nih Punya atlet asal NTB Yang berprestasi seperti kakak Menjadi atlet kan harus serius nih Dan fokus juga Butuh waktu khusus Terus gimana menyelaraskan Dengan pendidikan Dari Amri di Mataram Oh ini tadi udah dijawab ya Tapi coba mungkin Dibahas lagi kak Iya Ya memang apa namanya Kita harus bisa Membagi waktu Yang paling penting Dimana posisi Kita tidak bisa makan Sambil minum air Saya menganalogikan seperti itu Tidak bisa dua-duanya berjalan Atau Bagus Dua-duanya tidak bisa Tapi bagaimana presentasi Kita dapat dua-duanya Kita dapat dua-duanya Dengan hasil yang standar Atau bagus Cuman kita fokuskan Atau kita titik beratkan Kepada target kita yang utama Dalam hal ini saya Disini berbicara Saya lebih fokus Atau Timbang pada Akademik Atau Karir saya di Atletik Kayak gitu Tapi tidak Tidak menutup Apa namanya Kegiatan saya Untuk meraih Target-target Di akademiknya Misalnya sekarang ini Contohnya saya Setelah 8 tahun Berkuliah Akhirnya saya 8 tahun Karena apa ya Karena Tapi prestasinya luar biasa Iya gitu loh Baru sekarang Saya ujian sekrisi Dan Alhamdulillah Sudah revisi segala macam Saya tinggal Daftar yurisium Yang seperti itu Kita sudah bisa melihat Bahwasannya Ada porsi-porsi Yang tidak bisa Kita jalan dua-duanya Kita harus bisa Harus bisa Bijak memilih Oh iya Untuk saat ini Saya harus Fokusnya di atlet Serumitasnya apa Gitu ya Oke Ada lagi kak nih Selamat pagi Kak apakah atlet ini Akan menjadi profesi Yang serius Kakak Tekuni Atau ada niatan Untuk cari-cari Pekerjaan lain Dari Arisa di mata Itu menarik sekali ya Jadi kita Melihat atlet ini Jangan Bukan menjadi Apa namanya Karir yang permanen Cuma ini akan menjadi karir yang Jangka panjang Menurut saya Kenapa saya berbicara seperti itu Karena Berkarir menjadi atlet ini Tidak singkat Seperti itu Kayak saya contohnya Sampai sekarang 2020 Dan ini akan berlanjut Karena saya ingin menjadi pelatih juga Oke Jadi ada juga jenjang karirnya Begitu ya Iya Jadi Di karir atletik ini Kalau dia sudah bagus Pemerintah sudah menyiapkan penghargaan Siapapun yang mempunyai prestasi yang bagus Akan diangkat menjadi Minimal pegawai negeri sipil Banyak juga angkatan-angkatan yang menerima Misal contohnya TNI Ataupun PORLI Itu menerima Membuka jalan sebesar-besarnya Untuk atlet Atau bahkan di pekerjaan yang lain Seperti itu Oke Jadi alasan Alasan selain saya berkarir di atletik Eh maksudnya di atlet ini Untuk mendapatkan apa namanya Prestasi membawakan nama Indonesia Dan menambah Income Income Finansial Tapi yang paling utama juga Pekerjaan Itu nomor satu Oke Iya Jadi itu Itu dia ya Jadi dari sekarang Masih Masih akan terus Berarti menekuni Karirnya sebagai seorang atlet Tapi kalau misalnya Seperti menjadi pengusaha Atau apa gitu juga Kak Rahman Tekuni gak Iya saya kan alhamdulillah Dari 2012 Semenjak PON 2012 Di Riau Saya mendapatkan mendali emas Di nomor estafet 4x100 meter Saya alhamdulillah Semenjak itu diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Oke Jadi udah tercapai dong Kak ya Sekarang sudah bekerja Sudah bekerja Sudah mendapatkan penghasilan Dari apa namanya Dari pekerjaan ini Dan saya juga Tentu Gencar Membuat usaha Apalagi di kondisi seperti ini Oke 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 Nah ngomongin soal pandemik ini Untuk Olimpiade Tokyo Katanya masih Diundur ya Kak ya Ya Itu persiapannya kemarin Seperti apa Kak Untuk Jadi Saya bersyukur sih Ada hikmah sebenarnya Bahkan saya sempat kegairan Kayak macam Hikmahnya itu Saya tidak bersyukur Karena ada pandemiknya Bukan Gitu Tapi Adanya pandemik ini Membuat Olimpiade tertunda Kalaupun dia tidak tertunda Atau pandemik ini tidak ada Mungkin saya tidak bisa ikut Olimpiade Yang dimana ini menjadi target terbesar saya Menjadi atlet ingin mengikuti Olimpiade Hikmahnya apa Olimpiade ditunda Persiapan saya bisa lebih Lama lagi Yaitu sampai bulan Desember Bulan Desember kita mulai Latihan lagi Oke Untuk kualifikasinya ke Olimpiade Untuk ke Olimpiade ya Semoga sukses ya Kak Nanti membanggakan Nama daerah NTB juga ya Dan Indonesia tentunya Oke Ada pertanyaan lagi Kak Rahman Dari Rita di Ampenan Kak Lompat jauh itu Lebih susah daripada Melompat ke hatimu Kak Aduh Ini ngerayu ini Iya berat banget Iya Terus Mau tanya dong Kak Latihan lompat jauh itu Biasanya dimana Terus Apa harus di lapangan khusus Atau bisa di tempat alternatif lain Misalnya di rumah gitu Melatihan lompat jauh itu Seperti apa katanya Iya Yang pasti Bukan di kamar mandi ya Lompat jauh gak bisa Apalagi di genteng ya Lompat halaman gitu Jadi sebenarnya Olahraga lompat jauh ini Nomor event lompat jauh di atletik ini Termaksud cabang olahraga Yang apa namanya Yang fleksibel Bentuk latihannya gitu loh Karena kita cuman dituntut Untuk melatih Terus power tungkai Terus teknik lompat jauh Itu juga bisa dilakukan Secara visualisasi Oke Ataupun di tempat Di ruangan yang sempit Bisa Seperti itu Jadi selama ini Di pandangan Seperti ini pun Saya tidak pernah Mengeluh Mengalami kesulitan Untuk melatihan lompat jauh Tapi lebih spesifiknya Ya tentu butuh Latihan yang real Misalnya contoh Lapangan lompat jauh Salah satunya Ada di Gorturide Mataram Seperti itu Oke Jadi Mungkin bisa secara visual Latihannya gitu ya Bisa Itu seperti apa Jadi ada dua Ada dua Ada dua Pilihan Itu kayak gimana Kita harus kembangkan Kembangkan latihan secara Real time nya Atau latihan yang Yang real Yang realistis kan Gitu Dan banyak Apa namanya Banyak Sarana-sarana Untuk melakukan itu Serta Ditunjang dengan latihan visual Latihan visual ini Ibaratnya orang yang sudah Lebih tua lah Latihannya Daripada saya Misalnya dia udah latihan Lebih dari 15 tahun Bagaimana saya bisa Menyalip Apa namanya Tekniknya Kita tambah Kita tunjang dengan visual Kita harus seling Menghayal gitu kan Oh gitu Maksudnya Menghayal tekniknya Keren sambil nonton Latihan lompat jauh Atau gimana Ada tutorialnya Bisa Bisa Ditunjang nonton di youtube Ataupun Kadang-kadang Bahkan saya kadang-kadang Ke bawah mimpi Oh gitu Loncat-loncat ya Kayak kangguru Gak ya kak Oke kita ke lagu dulu ya Kak Rahman Sebelum nanti Kita di sesi terakhir Pasti kan Untuk sahabat kreatif Yang masih stage-in Hanya di kelas Oke Masih di kelas inspirasi Untuk edisi pagi hari ini Dan masih terhubung Dengan Kak Sapwatur Rahman Alias Kak Rahman Salah satu atlet kebanggaan Nusa Tenggara Barat Dari cabang Atlet Lompat jauh Halo Kak Rahman Oke Kita masih terhubung ya Kak Rahman Tadi udah ngobrol banyak Banget ya Dan banyak sekali Hal-hal yang Kak Rahman Sudah sharing Yang sangat Inspiratif sekali ya Tentunya untuk sahabat kreatif Jadi mungkin Sekarang nih Karena waktunya nih Kak Rahman ya Udah merapat ke pukul 12 siang Yang terakhir deh Kak Rahman mungkin Apa nih pesan-pesannya Untuk anak-anak muda Indonesia Di NTB khususnya ya Yang mungkin aja tertarik Menjadi seorang atlet Apalagi atlet profesional Silahkan Kak Iya Bagi Apa namanya Pemuda Ataupun pelajar-pelajar Di seluruh Apa namanya Wilayah di Nusa Tenggara Barat Pada umumnya Saya ingin mengajak Pelajar-pelajar Yang berminat Ataupun yang Menyukai olahraga Itu untuk Untuk tentukan Atau lebih memahami Apa sih Kemampuan Pada dasarnya Diri-diri kalian semua Seperti itu Jadi jangan Karena saya Dilihat berprestasi Di lompat jauh Kalian Serta mengikuti Saya Tapi Kalian bisa hebat Di tempat lain Tapi kalaupun Kalian mempunyai Potensi lebih besar Gitu Di nomor itu Atau di Di cabang olahraga Salah satu cabang olahraga Yang baik Tekun itu Kejar Dan Bermimpi yang tinggi Karena Bermimpi itu Tidak ada yang larang Oke Thank you banget Kak Rahman ya Untuk edisi pagi hari ini Di kelas inspirasi Sukses selalu Kita nanti Nantikan Mungkin Kak Rahman Nanti bisa Sukses di Olimpiade Tokyo 2020 ya Eh 2021 Berarti ya Dan Kita tunggu Kabar-kabar baiknya Kita tunggu juga Rekor-rekornya Nanti Kemudian juga Pastinya Kita tunggu Juga nanti Prestasi-prestasi Kak Rahman Tentu saja yang harus Menjadi inspirasi Banget nih ya Terutama untuk yang ingin Sekali menjadi atlet Bisa belajar dari Pengalaman Kak Rahman Oke Halo Kak Rahman Oke Terima kasih banyak Kak Rahman Udah buru-buru Mau Jumatan ya Katanya tadi ya Yaudah Thank you banget Untuk kamu sahabat kreatif Yang udah stay tune Di kelas inspirasi Untuk edisi hari ini Besok akan hadir Di kelas inspirasi Hari Senin Jadi pastikan untuk stay tune terus Nanti Dini akan kembali Juga dengan gelaran-gelaran lainnya Di Produw FM Rencanakan masa depanmu Hanya di kelas inspirasi Kelas inspirasi selesai Besok Belajar lagi ya Di kelas inspirasi RRI Matarang Terima kasih telah menonton